wohh kayak gembur malah ketimpa kaya wohh jangan jangan tipu nih pak surat kalau kau nutuhi kayu tiba-tiba ke lu anggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel nyata lonkaji alhamdulillah pemirsa kita bisa berjumpa lagi mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan jahat juga dalam keadaan yang selalu berbahagia pemirsa di video kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai kegiatan saya di pagi hari ini karena saya buat konten ini pagi menjelang siang jadi kegiatan saya hari ini adalah melakukan pemangkasan ranting-ranting kayu nah ini karena saya kurang pinter menek nah itu pemirsa jago ramban kita lihat aksennya pemirsa ini lagi melakukan pemangkasan terhadap batang-batang kayu yang sedikit agak mengganggu bukan sedikit mengganggu si pemirsa ini sebenarnya sangat mengganggu tapi karena biar bagaimanapun kayu ini juga ada manfaatnya dan ini saya lakukan pemangkasan karena kalau enggak dilakukan pemangkasan ini kopinya pemirsa batang kopi dikasih makan enggak dikasih makan ya seperti ini karena memang kayunya itu sangat rimbun atau sangat besar dan itu mengganggu sinar matahari yang akan masuk ini saya mending sedikit naik yaudah dikira-kira mumpung mumpung kopi ini isi orapi isi rapopola ketimpa yang penting kaya deh eh pang sing prontong anak iso jangkenei jangkenei kayu singkui kayu apa kuih jeneng ini ini saudara saya lagi melakukan pemeronggolan kalau bahasa jawanya itu kalau istilah jawanya melakukan pemeronggolan meronggol kayu atau apa ya pruning-pruning kayu ya pruning kayu itu tinggi sekali pemirsa jadi saya bingung ambil gambarnya ini ini yang sedang dikerjakan ini jenis kayunya kayu aprika pemirsa kayu aprika ini sekalian satu satu pekerjaan dua keuntungan ini pemirsa yang manjat itu senyum-senyum pemirsa karena nanti pulang nggak ramban lagi pokoknya langsung turun beres-beres bisa dibawa pulang ini yang gede kuat atau ragu laki-laki sampah ini ya ya apa segala yang nyangkut diwur nyangkut pangmundur ini loh kenapa kenapa yang baca kayu malah tidak diwur dibaca gara-gara nyangkut diwur diwur jawa itu kerih-kerih gimana gitu kayak semacam kayak kesemutan gitu kalau ngeliat orang manjat itu karena ini memang tinggi ada sekitar lima belasan meter nah ini mumpung mumpung kopinya itu memang sedikit agak rusak gak tahu kenapa penyebabnya yang jelas itu sebab alam lah ternyata kopi dubusari itu buahnya lagi lagi kacau ini sekalian saya melakukan pruning jadi walaupun ketimpa itu gak terlalu sayang ya bisa ngomong sinar matahari bisa tembus itu aku kan garingi sore aku sih deh ini sore aku ini gede aku melengkung yang prongan aku yang nebang kan abur yang prongan aku bingung itu tinggi sekali oh kalau mau gak ditarik ya jalan ya hahaha alas buat cepat alam dati pati pruning kayu pemirsa pruning kayu yang mengganggu tanaman kopi sekalian ramban sekalian mumpung kopinya itu posisinya agak rusak jadi walaupun ketimpa ketimpa sedikit gak masalah mudah mudahan tahun depan bisa ngepul lagi buat para sahabat tani yang baru menemukan channel saya ini mohon dukungannya dengan like subscribe dan komen dan buat anda yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih mudah mudahan rezeki anda rezeki kita semua bisa berjalan lancar ini remuk remuk kopi kulur eh topok adik pasurat kiri-kiri yang melinting bako kulos satu sakit sakit hahaha 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 biasa pemirsa kalau kita dikebun itu berbatasan ini kali berbatasan dengan kebun-kebun tetangga kita itu ya beginilah kalau disualsara di kampung itu saling saling ngobrol meskipun jaraknya itu jauh jadi kita ya sedikit mewujudkan sifat ramah silaturahmi walaupun ngobrolnya itu sedikit teriak-teriak sama tetangga tapi itulah realitas kehidupan di kampung yang kita bekerja bertetangga dengan tetangga lain kebun itu seperti itu saudara saya yang terkadang jadi objek sasaran kadang-kadang jadi kameramen kadang-kadang jadi tim pelaksana ya ini saudara saya yang kemarin datang dari palembang gak mau pulang lagi wah gembur malah ketimpa oke loh jalan-jalan tipu nih pak surat lakon nutui kayu tiba-tiba kelu anggih sudah sudah semakin kebawah pemirsa nah ini ini nanti akan saya sedikit bagikan informasinya mengenai kayu yang saat ini sedang dilakukan pemronggolan satu pekerjaan dua keuntungan jadi tujuan utamanya adalah melakukan pruning terhadap kayu-kayu ini supaya kopinya bisa megar dan ini sekaligus ramban istilahnya ramban itu nyari pakan kambing yang manjat itu ramban nah ayo itu sudah selesai ini daripada videonya terlalu panjang ini sedikit saya sharing mengenai kayu yang saya pangkas yang ini adalah kayu aprika seperti yang pernah saya videokan saya tebang nimpa kopi anjarwana ini kayu aprika kelebihan kayu aprika ini cepat besar tapi kualitasnya kurang bagus dan daunnya ini bisa kita manfaatkan buat pakan kambing ini kayu aprika saya enggak tahu ini kayunya dulu dari mana namanya aprika terus yang satunya lagi ini yang saya pangkas adalah kayu jenis rimau atau kayu rimau itu penampakan daunnya seperti ini ini baunya langum langum enggak enak pokoknya kelebihan kayu ini ini sedikit saya jelaskan mengenai kayu ini kelebihannya kayu ini berkualitas keren berkualitas mantap berkualitas super jadi walaupun dia basah walaupun baru di singso itu kalau kita setel buat apa itu buat gawangan jendela buat gawangan pintu atau buat gawangan kusen-kusen itu kelebihannya enggak akan enggak akan mengerut juga enggak akan megar ini kayu itu kalau kayu-kayu yang lain itu paling harganya 2 juta setengah 2 juta sampai 2 juta setengah jenis kayu ini bisa mencapai 4 juta setengah lebih nah tapi kelemahannya untuk jenis kayu rimau ini besarnya itu lama sekali pemirsa dan ini kayu yang yang saya peronggoli ini ini bisa jadi umurnya enggak jauh beda dengan umur saya pemirsa sekarang saya sudah punya anak 3 ini kayunya masih paling diameternya sekitar 35 cm diameternya cuma kualitasnya bagus ini penontonnya ngetani sampan medun kok orang medun-medun nah ini pemirsa tuh wess ngunukui pemirsa hangel hess merdun kayak ngunukui ini tuh nah malah genjot-genjot pemirsa kita tambah tukul kopiku ngunukui kalau buat sahabat tani yang sekiranya memang tidak bisa manjat lebih baik kita menyuruh orang yang memang ahli manjat itu demi keselamatan dada itu yang satunya dada penontonnya pengen meruh sampai disini dulu videonya terima kasih buat anda yang sudah menonton mudah-mudahan video ini ada manfaatnya salam tani salam sukses salam bahagia selalu berbahagia walaupun menjadi petani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya oke terima kasih